Dewi ular jilid 15 tamat. Engkau lah yang mampu siang keanbok kembali membentak dan dayung bajanya menyambar lagi, kini semakin dasyat. Licin mengelak dan ia menjadi nekat. Ia tidak mungkin dapat melarikan diri dari dua orang itu, maka jalan satu-satunya baginya hanya melawan. Dengan nekat dan mati-matian, ia lalu membalas serangan kakek itu dan mereka terlibat dalam pertandingan yang seru. Ayah, jangan bunuh ia, ayah siang keantek berseru sambil berjaga kalau-kalau gadis itu akan melarikan diri. Namun dayung baja itu menyambar-nyambar dengan ganasnya sehingga licin menjadi terdesak. Ayah, jangan sampai lukai ia, ayah. Ia calon istriku kembali siang keantek berseru dan kini dia pun ikut menyerang dengan totokan-totokan untuk merbuat licin tidak berdaya. Licir mengamuk dan membalas serangan kedua orang itu dengan mati-matian. Karena dilarang putranya agar jangan melukai atau membunuh licin, maka agak kesukarlah bagi siang keanbok untuk merobohkan gadis itu tanpa membunuhnya, bahkan tanpa melukainya. Akan tetapi dia amat sayang kepada putranya dan dia pun memutar dayung bajanya dengan cepat sekali sehingga dayung itu berubah menjadi gulungan sinar kuning yang menyelimuti tubuh licin, menutup semua jalan keluar bagi gadis itu. Licin masih melawan dengan sekuat tenaga, akan tetapi tangannya terpukul ujung dayung sehingga pedannya terlepas dari pegangan dan di saat itu, siang keantek telah berhasil menotoknya sehingga ia pun roboh terkulai dengan lemas. Haha, terima kasih atas bantuanmu, ayah. Ayah, ia adalah calon istriku. Kawinkan aku dengannya, ayah siang keantek berkata dengan girang sekali. Dia tadi cepat menangkap tubuh licin sehingga gadis itu tidak sampai terpelanting dan kini dia masih memeluk tubuh licin. Hem, bilang kepada ibumu. Aku tidak tahu urusan kawin kakek itu mendengus dan sama sekali tidak mempedulikan keadaan licin. Pada saat itu terdengar suara orang tertawa. Hahaha, ayahnya busuk, mana mungkin putranya menjadi baik. Siang koan bok, di mana-mana engkau selalu mengumbar nafsu burukmu dan muncullah seorang kakek bersama seorang gadis cantik. Siang koan bok menoleh dan dia terkejut melihat kakek itu. Kakek yang pendek gendut serba bulat, dengan jubah pertapa, mulutnya terbuka lebar dalam senyumnya yang aneh. Kakek itu memegang sebuah kebutan berbulu putih. Dia bukan adalah kiantok, racun langit, gu kiat seng, datuk dari barat. Adapun gadis itu bukan lain adalah liu ceng atau yang biasa dipanggil ceng-ceng. Seperti telah kita ketahui di bagian depan, ceng-ceng telah digembleng lagi oleh kakek sakti ini, mempelajari ilmu-ilmu pukulan yang ampuh. Kalau dulu ceng-ceng hanya bersenjata sebatang pedang, kini ia mempergunakan sebatang pedang di tangan kanan dan sebatang kebutan berbulu merah di tangan kiri. Ceng-ceng telah menjadi seorang gadis yang lihai sekali. Melihat lecin dalam rangkulan siang keantek, ceng-ceng sudah menjadi marah sekali dan tanpa banyak cakap lagi ia mencabut pedang dan kebutannya dan membentak. Lepaskan gadis itu ia sudah menerjang maju dan menyerang siang keantek dengan kebutan yang menotok ke arah leher pemuda itu disusul pedangnya yang membacok ke arah pinggang. Haki it siang keantek berseru dan cepat menghindar. Terpaksa dia melepaskan tubuh licin yang terpelanting ke atas tanah dan tidak mampu bergerak karena masih tertotok. Segera siang keantek balas. Menyerang dengan pedangnya sehingga dia bertanding melawan ceng-ceng dengan serunya. Sudah. Tiantok seru siang keanbok nerah, urusan ini tak ada sangkut pautnya denganmu, Mengapa engkau mencampuri ha-ha-ha, aku paling gatel kalau melihat orang mengganggu seorang wanita. Engkau membiarkan puteramu mengganggu wanita, apakah engkau tidak malu siang keanbok menjadi marah. Tiantok, engkau selamanya memang seorang usil. Hari ini aku akan memecahkan kepalamu yang besar sambil berkata demikian siang keanbok menggerakkan dayung bajanya yang menyambar ke arah kepala bulat dari kakek itu. Tiantok bukiat seng tertawa dan begitu menundukkan kepalanya, dayung bajak itu berswitar lewat di atas kepala. Dia lalu menggerakkan kebutannya yang menyambar ke arah dada siang keanbok. Biarpun yang menyerangnya hanya menggunakan sebuah kebutan yang ekornya lemas, akan tetapi siang keanbok maklum betapa lihainya kebutan itu, maka dia pun melompat ke belakang untuk menggelak. Dengan marah akan tetapi juga waspada karena maklum akan kelihain lawannya, siang keanbok menyerang lagi dengan amat dasyatnya. Akan tetapi biarpun tubuhnya pendek gendut, gerakan Tiantok ternyata amat gesitnya dan tubuh itu mengelak ke sana sini dengan lucu. Juga kebutannya menyambar-nyambar ke arah bagian tubuh yang berbahaya dengan totokan-totokan maut. Saking bernafsunya untuk merobohkan lawan, siang keanbok menyerang lagi dengan ganas, dayung bajanya menyambar ke arah dada lawan. Tiantok menyambut dayung itu dengan kebutannya. Ekor kebutan yang berwarna putih itu melibat dayung dan kakek gendut itu bergerak maju. Pada saat itu, siang keanbok melepaskan tangan kanannya dari dayungnya dan mengirim pukulan bantuk ciang, tangan selaksa racun, ke arah dada Tiantok. Sebagai seorang ahli racun yang dijuluki racun langit, tentu saja Tiantok mengenal pukulan yang amat berbahaya itu. Dia tidak mengelak, kebutannya masih membelit dayung dan dia menggunakan tangan kirinya untuk memapaki pukulan tangan kosong itu sambil tubuhnya merendah setengah mendekam dan dari perutnya keluar suara kuk-kuk-kuk ketika tangan kirinya didorongkan dengan jari tangan terbuka ke arah tangan siang keanbok yang memukul. Wuuut, dus kedua tangan yang mengandung hawa beracun yang amat ampuh itu bertemu di udara dan akhirnya, tubuh kedua orang datuk itu terjengkang. Akan tetapi keduanya dapat berdiri lagi dan sudah saling terjang lagi dengan ganas. Ternyata dalam tenaga beracun keduanya juga seimbang sehingga mereka kini bertanding lebih hati-hati lagi. Sementara itu, pertandingan antara siang keantek dan ceng-ceng juga berlangsung seru. Siang keantek juga tidak berani main-main karena kebutan di tangan gadis itu dapat menyerangnya dengan totokan-totokan yang amat berbahaya. Dia memutar pedangnya dan mainkan ilmu pedang kuililong kiamsut, ilmu pedang naga iblis. Setelah bertanding selama puluhan jurus mulailah ceng-ceng terdesak. Biarpun dalam ilmu silat ia tidak kalah liai, namun dibandingkan siang keantek ia masih kalah dalam pengalaman bertanding dan perlahan-lahan ia mulai terdesak mundur. Pada saat itu tiba-tiba sesosok bayangan hitam berkelebat ke arah tubuh licin yang masih menggelepak di situ, bayangan itu menyambar pedang angco a kiam milik licin yang tadi terpukul jatuh, kemudian dia memondong tubuh licin dan dibawa pergi dengan cepat sekali. Hei siang keantek yang melihat ini cepat mengejar, akan tetapi kebutan di tangan ceng-ceng menyambar ke arah dadanya dan hampir saja dia tertotok. Terpaksa dia lalur menghadapi ceng-ceng lagi, juga orang berkedok hitam yang membawa pergi licin sudah lenyap di antara pohon-pohon. Kembali dia mengamuk dan ceng-ceng terdesak mundur. Tiba-tiba nampak bayangan biru berkelebat dan terdengar bentakan, tahan seorang pemuda berpakaian serba biru sudah muncul dan dengan pedangnya dia menahan pedang siang keantek yang mendesak ceng-ceng. Terangga kedua pedang bertemu dan siang keantek merasa tangannya tergetar, tanda bahwa pemuda baju biru itu memiliki tenaga sinkang yang kuat. Kenapa engkau menyerang nona ini? Ini tanya pemuda itu yang bukan lain adalah Tio Hwi San, murid Ingkong Tai Su dari Siaw Lim Pai. Siang keantek sudah menjadi marah sekali. Pemuda ini mengandalkan ayahnya, maka dia tidak takut kepada pemuda itu. Jahanam, perlu apa engkau mencampuri urusanku bentaknya? Tio Hwi San yang dimaki tersenyum. Dari makian ini saja aku dapat mengerti bahwa tentu engkau yang berada di pihak bersalah. Mampuslahkah siang keantek mementah dan pedangnya menyambar. Akan tetapi Hwi San menangkis dan kedua orang pemuda itu sudah saling serang dengan seru. Melihat pemuda baju biru itu datang menolongnya, ceng-ceng juga lalu membantunya mengeroyok siang keantek. Siang keantek menjadi bingung. Baru menghadapi pemuda baju biru saja dia sudah harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, kini dikeroyok oleh ceng-ceng yang tidak boleh dipandang rendah. Dia segera terdesak ke belakang dan mulailah pemuda ini berteiak teriak, Ayah, ayah, bantu aku di angdian siang keanbok kesal sekali melihat olah puterannya yang sama sekali tidak menunjukkan kegagahan. Dia sendiri juga masih amat sukar untuk mengalahkan Tiantok. Bagaimana harus membantu puterannya yang jelas terdesak oleh dua orang lawannya? Jalan satu-satunya agar tidak kehilangan muka hanya melarikan diri. Tiantok, cukup si Tiantok dulu, lain kali kita lanjutkan. Siang keantek mari kita pergi katanya. Mendengar ini, maklumlah siang keantek bahwa ayahnya tidak dapat membantunya dan menganjurkan agar melarikan diri. Maka dia pun rendah nyerang dengan ganas sehingga dua orang pengeroyoknya melompat ke belakang dan rendah menggunakan kesempatan ini, dia pun meloncat jauh mengejar ayahnya. Sudah, jangan kejar mereka, berbahaya, kata Tiantok sambil tertawar melihat muridnya dan pemuda berpakaian biru itu hendak melakukan pengejaran. Orang muda, siapakah engkau yang telah membantu muridku Ceng Ceng Tio Hui San cepat meren beri hormat kepada kakek gendut pendek itu? Tadi biar melihat kakek ini menandingi siang kean bok. Sebagai seorang pemuda yang sudah banyak pengalamannya, dia mengenal siang kean bok. Akan tetapi tidak mengenal kakek ini. Dia mengingat-ingat siapa kiranya tokoh dunia Ceng Oui yang bertubuh seperti ini. Akhirnya dia teringat. Kakek cebol gendut yang bersenjatakan kebutan bulu putih. Saya Tio Hui San memberi hormat kepada lociampu Tiantok. Tiantok tertawa bergelak sambil memegangi perutnya yang terguncang. Ah, ternyata selain lihai engkau pun berpemandangan tajam. Aku memang Tiantok bukiat seng. Kami bersyukur bahwa engkau telah membantu muridku yang telah terdesak oleh siang keantek yang jahat. Akan tetapi, siapakah orang berkedok hitam yang tadi melarikan gadis itu? Apakah dia temanmu orang berkedok hitam? Siapakah, lociampu? Saya tidak melihatnya, kata Hui San heran. Ah, celaka kalau begitu. Gadis itu telah dibawa lari orang yang tidak kita ketahui siapa. Akan tetapi kalau orang itu melarikannya, tidak membunuhnya, barangkali gadis itu masih dapat menyelamatkan diri. Ia seorang gadis pemberani yang lihai. Tio Hui San, aku melihat ilmu pedangmu tadi, bukankah engkau seorang murid siau limpai pandangan lociampu amat tajam, membuat saya kagum sekali. Memang sesungguhnya lah, lociampu, saya adalah seorang murid siau limpai, hem, bagus. Siapakah gurumu, atau tidak bolehkah aku mengetahuinya tidak ada rahasia dalam perguruan kami, lociampu, guru saya adalah Ingkong Taisu. Siang Chai. Jadi engkau murid Ingkong Taisu? Pantas ilmu pedangmu hebat. Akan tetapi, bagaimana engkau yang tidak kami kenal langsung saja membantu kami? Engkau tidak tahu siapa yang bersalah di antara kami tadi, lociampu, saya sudah mengenal siang koan bok dan orang macam apa adanya dia. Maka, saya langsung membantu Nona yang saya lihat sudah terdesak dan terancam, Hui San memandang kepada Cheng Cheng dan kebetulan gadis itu juga sedang memandang kepadanya. Dua mati bertebu pandang, dua buah hati berdetak lebih keras dari biasanya dan Cheng Cheng segera menundukkan mukanya dengan malu-malu. Melihat ini Tian Tok tertawa bergelak, hahaha, Tio Hui San, perkenalkan, ini adalah muridku bernama Lui Cheng atau biasa dipanggil Cheng Cheng. Cheng Cheng, haturkan terima kasih kepada Tio Hui San kalau dia tidak segera datang menolong, entah bagaimana jadinya dengan kita, Cheng Cheng mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat. Yang segera dibalas oleh Hui San sambil tersenyum malu Cheng Cheng berkata, Tai Hiap, banyak terima kasih atas pertolonganmu tadi, ah, Nona. Harap jangan menyebut aku Tai Hiap, pendekar besar, membuat aku merasa malu saja, kembali Tian Tok tertawa, hahaha, kalian dua orang muda bicaralah aku harus memulihkan tenagaku. Siang Koan Ngok setan tua itu sungguh lihai dan menguras tenagaku, setelah berkata demikian, Tian Tok lalu pergi ke sebuah batu besar tak jauh dari situ dan naik ke atas batu, lalu duduk bersilah menghimpun hawa murni. Nona Liu, sekali lagi, jangan menyebut aku dengan sebutan Tai Hiap. Sebutan itu terlalu tingk bagiku, padahal ilmu kepandaianku tidaklah ada artinya dibandingkan dengan kesaktian gurumu, habis, aku harus menyebutmu apa, Tio Tai Hiap, sedangkan engkau juga menyebutku Nona. Jawab Cheng Cheng dengan kedua pipi kemerahan. Huisan terpesona. Pemuda ini tidak mudah tertarik oleh wanita. Selama hidupnya baru satu kali dia tertarik, bahkan jatuh cinta kepada wanita, yaitu kepada Li Qin. Akan tetapi setelah tahu bahwa Li Qin tidak menanggapi cintanya, dia pun mundur dan tidak begitu mengharapkan lagi. Kini, untuk kedua kalinya dia terpesona oleh budi halus dan kecantikan wanita. Dalam pandangannya, Cheng Cheng adalah seorang gadis yang gagah perkasa, akan tetapi yang memiliki sikap lemah lembut keibuan. Mendengar jawaban Cheng Cheng, Huisan memandang tajam lalu tersenyum dan menjawab, kita telah bertemu dan berkenalan dan engkau bersama gurumu bersikap demikian baik dan bersahabat, apa salahnya kalau kita menjadi sahabat baik? Agar tidak canggung, bagaimana kalau selanjutnya aku menyebutmu moi-mui saja dan engkau menyebutku koko? Bagaimana juga, aku jauh lebih tua darimu? Bagaimana pendapatmu, Cheng Moi, adik Cheng 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 tersenyum? Pemuda yang dihadapinya itu demikian sopan kelan halus, ucapannya demikian lembut dan sama sekali tidak ada kesan kurang ajar, melainkan bersahabat. Ia merasa senang sekali berkenalan dengan pemuda murid Xiaolin Pai yang tangguh ini. Aku senang sekali, Sanko, kakak San, katanya dengan senyum malu-malu. Cheng Cheng adalah seorang gadis pingitan. Ketika ia masih ikut dengan pamannya, So Ken, ia jarang keluar rumah dan tidak pernah bergaul, apalagi dengan pria, maka ia merasa malu-malu. Satu-satunya pria yang pernah dikenalnya dengan baik adalah Lai Song Ek, Su Hengnya. Akan tetapi Song Ek seringkali bersikap tidak wajar kepadanya, bahkan kalau neraka sedang berdua, Song Ek suka menggodanya dengan kata-kata nakal, maka, berlemu dengan huisan yang sopan dan lembut, ia merasa tertarik sekali. Apalagi baru saja ia mendapat pertolongan pemuda itu. Kalau pemuda itu tidak datang menolong, entah apa yang akan terjadi dengan dirinya. Siang koantek itu terlalu lihai baginya dan Su Hengnya juga tidak dapat menolongnya karena Su Hengnya sedang bertanding dengan seru melawan kakek bersenjata dayung baja itu. Ceng moi, sebetulnya apakah yang terjadi? Kenapa engkau dapat bertanding dengan siang koantek itu, dan kenapa pula gurumu bertanding dengan siang koan bok? Kebetulan saja Su Heng dan aku lewat di sini ketika kami melihat mereka berdua menawan seorang gadis cantik. Begitu melihat pemuda itu, aku segera mengenalnya karena aku pernah bentrok dengan siang koantek itu. Maka aku segera berusaha menolong gadis itu dan menyerang siang koantek, sedangkan Su Heng menyerang kakek berdayung baja yang ternyata adalah ayah dari siang koantek. Kami bertanding mati-matian dan sebelum engkau muncul, aku sudah terdesak hebat oleh siang koantek yang lihai dan jahat, hem, dan di mana gadis yang ditawan mereka itu? Apakah benar dia dibawa lari seorang yang berkedok hitam? Begitulah, aku terdesak hebat oleh siang koantek sehingga tidak begitu memperhatikan. Aku hanya melihat seorang yang berpakaian dan berkedok hitam, berkelebat cepat dan membawa pergi nona tawanan itu. Apakah Heng kau tahu siapa gadis itu, Ceng Moi tuju mengapa ia ditangkap siang koantek dan ayahnya? Dan siapa pula si kedok hitam itu aku tidak tahu, Sanko. Juga Su Hu tidak tahu. Akan tetapi Su Hu dan aku sempat melihat betapa gadis itu dikeroyok ayah dan anak yang jahat itu, kemudian tertawan oleh mereka. Gadis itu memiliki kepandayan hebat, akan tetapi karena dikeroyok dua, akhirnya ia tertawan, mereka berhenti bicara dan ketika keduanya saling pandang, kembali jantung mereka berdebar kencang dan Ceng Ceng segera menundukkan pandang matanya. Hui San juga menjadi salah tingkah dan untuk meredakan debar jantungnya, dia bertanya, Ceng Renoi, kalau boleh aku bertanya, siapakah kedua orang tuamu dan dimanakah Heng kau tinggal? Pertanyaan itu seperti mencairkan kebekuan yang timbul karena rasa malu dan canggung. Akan tetapi jawaban Ceng Ceng terdengar mengandung kedukaan, aku, aku tidak mempunyai ayah dan ibu lagi, Sanko. Aku adalah seorang yatim piatu yang ditinggal mati kedua orang tuaku sejak aku masih kecil, hem, kalau begitu sejak kecil engkau ikut ke gurumu tidak, Sanko. Baru dua tahun aku mengikuti guruku belajar ilmu, tadinya aku ikut menumpang di rumah pamanku yang tinggal di Pau Ting. Baru setelah bertemu dengan Suhau, aku memperdalam ilmu silat dan ikut Suhu merantau, Ah, kasihan sekali engkau, Ceng Moi. Riwayatmu penuh duka, Ceng Ceng tersenyum. Akan tetapi aku tidak merasa berduka lagi, Sanko. Aku merasa bahagia dapat belajar ilmu dari Suhu. Akan tetapi kenapa sejak tadi hanya bicara tentang diriku saja? Bagaimana dengan engkau, Sanko? Dari mana engkau berasal dan siapa orang tuamu, Ceng Ceng bertanya sambil menatap tajam wajah pemuda yang jangkung, gagah dan tampan itu. Hui San menarik napas panjang, akan tetapi dia masih tersenyum sambil menatap wajah yang cantik jelita itu. Riwayatku tidak jauh bedanya dengan riwayatmu, Ceng Moi. Aku pun yatim piatu sejak kecil dan sejak aku masih kecil aku sudah tinggal di dalam kuil Siaulim Si dan akhirnya menjadi murid Suhu. Aku mempelajari ilmu silat dan juga sastra dari para Suhu di Siaulim Pai dan aku sering melaksanakan tugas yang diberikan oleh Suhu. Ah, kasihan juga engkau, Sanko. Kenapa hidup ini hanya membawa duka saja? Di mana-mana aku bertemu dengan orang-orang yang tidak bahagia hidupnya. Jadi engkau bertempat tinggal di kuil Siaulim Si. Di manakah kuil Siaulim Si yang tersohor itu, Sanko pusat kuil Siaulim Si berada di kaki Gunung Sung San, di Provinsi Honan. Akan tetapi aku tinggal di kuil yang berada di KWI Chu, sebuah kuil yang merupakan cabang dari Siaulim Si dan buruku, In Kong Tai Su, menjadi ketua di sana. Aku tinggal di sana, akan tetapi aku lebih banyak berada di luar kuil karena banyak melaksanakan tugas yang diberikan Suhu. Sekarang pun aku sedang melaksanakan tugas untuk menyebar undangan kepada para tokoh Kang Ho dan perkumpulan-perkumpulan persilatan yang ternama, Apakah Siaulim Pai hendak mengadakan pesta? Maka menyebar undangan, Sanko bukan Siaulim Pai yang mengadakan pesta, akan tetapi Siaulim Pai merupakan satu di antara pimpinan. Bang Chu kami. Kami mengundang para ahli silat di dunia Kang Ho untuk nanti pada tanggal 1 bulan 5 agar mereka berkunjung ke Hong San di mana akan diadakan pertemuan besar dan penting untuk membicarakan urusan di dunia Kang Ho dan juga mengadakan pemilihan Bang Chu yang baru. Aih, menarik sekali kata Cheng Cheng. Apakah Suhu juga diundang? Aku akan merasa girang sekali kalau dapat ikut Suhu pergi ke sana. Cheng Cheng menoleh ke arah Suhunya dan ia terbelalak. Eh, di mana Suhu Wisan juga menoleh dan melihat ke arah batu di mana tadi kakek itu duduk bersilah. Akan tetapi kini kakek itu tidak tampak bayangannya lagi dan sudah pergi dari situ. Kedua orang muda itu menjadi heran dan terkejut. Mereka cepat melompat dan berlari ke arah batu itu dan di atas batu besar di mana Tian Tok tadi duduk terdapat coretan pada permukaan batu yang merupakan huruf-huruf yang cukup jelas. Cheng Cheng, engkau sudah cukup belajar, kita berpisah sekarang. Jaga darimu baik-baik dan kalau engkau pergi ke Hong San, mungkin kita dapat saling jumpa di sana, Tian Tok. Ah, Suhu meninggalkan aku kata Cheng Cheng dengan sedih. Ia tahu bahwa sekali waktu ia pasti akan harus berpisah dari gurunya, akan tetapi tidak seperti itu. Suhunya meninggalkannya tanpa pamit. Akan tetapi hatinya terhibur membaca kalimat terakhir. Bulan lima tidak lama lagi dan kalau ia pergi ke Hong San, menghadiri rapat itu, mungkin ia akan dapat berjumpa dengan gurunya. Suhumu seorang manusia yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau dia memakai kerok yang aneh untuk berpisah darimu, Cheng Moi, aku, aku merasa kehilangan sekali, Sanko. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi dan selama ini aku menganggap Suhu sebagai pengganti orangtuaku. Kini dia pergi dan aku sebatang kerah. Bukankah Suhumu mengatakan bahwa engkau akan dapat berjumpa dengannya di Hong San? Kalau engkau pergi ke sana, akan tetapi aku bukan seorang yang diundang menghadiri rapat yang penting itu, Sanko. Mengapa tidak? Aku yang mengundangmu, mewakili guruku. Memang Suhu berpesan agar aku mengundang siapa saja yang pantas disebut sebagai pendekar atau tokoh Kang Ou? Dan engkau sudah pantas menjadi seorang pendekar wanita yang liai, Cheng Moi, akan tetapi aku belum pernah melakukan perjalanan jauh seorang diri. Sebelum ikut Suhu, aku selalu tinggal di rumah dan selama ini aku hanya ikut Suhu. Aku tidak tahu di mana Hong San itu, Hui San adalah seorang pemuda yang berpengalaman. Tadinya dia pun merasa heran melihat Kerah, Tiantok meninggalkan muridnya begitu saja. Akan tetapi di dalam hatinya dia merasa girang. Tiantok meninggalkan murid perempuan itu setelah bertemu dengan dia. Bukankah ini berarti bahwa datuk itu mengharapkan agar dia dapat menemani Cheng Cheng? Kalau benar dugaannya, dia merasa bahagia sekali. Aku juga sedang pergi menuju ke Hong San. Bagaimana kalau kita pergi bersama, Cheng Moi? Maafkan aku, tentu. Saja kalau engkau tidak merasa keberatan. Aku hanya mampir-mampir di sepanjang perjalanan ke Hong San untuk memberikan undangan kepada para tokoh Kang Ou, Cheng Cheng memandang dengan sinar matu menunjukkan kegembiraannya. Biarpun baru saja berjumpa dan berkenalan, akan tetapi ia merasa seolah sudah lama mengenal pemuda ini dan sudah mengetahui wataknya yang sopan dan baik. Terima kasih, Sanko. Aku senang sekali kalau dapat melakukan perjalanan bersamamu, dapat menimba banyak pengalaman di dunia Kang Ou. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang, Cheng Moi. Matahari mulai condong ke barat dan kita harus tiba di suatu dusun atau kota sebelum malam tiba. Baik, Sanko. Mari kita berangkat, kedua orang muda itu lalu pergi menuju ke utara. Entah siapa yang lebih bahagia di antara mereka. Belum pernah kedua orang muda itu merasakan kebahagiaan seperti ini. Bahkan Cheng Cheng sudah tidak lagi merasakan kepergian suhunya. Padahal andai kata ia berjalan seorang diri, tentu ia akan merasa kehilangan dan kesepian sekali. Memang besar sekali kekuasaan yang mencekam hati setiap orang manusia kalau dia sudah mulai tertarik kepada lawan jenisnya. Segala sesuatu nampak indah. Cuaca menjadi semakin cerah, pemandangan alam semakin indah, Pohon-pohon tampak agung mengagumkan, terutama bunga-bunga tampak semakin jelita, Kicau-kicau burung dan semua suara terdengar merdu. Hidup menjadi begitu berarti, penuh dengan segala yang menyenangkan hati, Dan inikah yang disebut kebahagiaan? Kebahagiaan orang yang sedang jatuh cinta, Tentunya kita tinggalkan dua orang yang sedang berbunga-bunga hatinya itu Dan kita ikuti perjalanan dua orang muda yang lain, Yaitu Licin dan si Kedok Hitam yang memanggilnya dan membawanya pergi dari dalam hutan itu. Licin yang belum dapat bergerak tahu bahwa ia dibawa pergi oleh si Kedok Hitam. Berbagai perasaan memenuhi hatinya. Ia merasa girang sekali bahwa ia ditolong lagi oleh si Kedok Hitam, Akan tetapi ia pun merasa penasaran mengapa si Kedok Hitam tidak membebaskan totokan dari tubuhnya saja. Ia perlu membantu gadis dan kakek pendek gendut yang menolongnya dan yang bertanding melawan siang keantek dan siang keanbok. Tadinya ia diam saja, akan tetapi kemudian hatinya memerontak. Lepaskan aku. Lepaskan ia berseru. Si Kedok Hitam sudah lari jauh dari tempat pertempuran tadi. Mereka tiba di sebuah padang rumput dan mendengar teriakan itu, Dia lalu menurunkan tubuh Licin ke atas rumput, Kemudian beberapa kali menotok jalan darah Licin sehingga gadis itu mampu bergerak lagi. Tanpa berkata-kata si Kedok Hitam menjulurkan tangannya yang memegang pedang Ang Choa Kiam dan mengembalikannya kepada Licin. Gadis itu menyambar pedangnya dan segera meloncat berdiri hendak berlari. Hendak kemana? Nona si Kedok Hitam bertanya. Tentu saja ke tempat tadi, ke mama lagi? Aku harus membantu mereka yang bertanding melawan siang koan. Tek dan ayahnya setelah berkata demikian Licin berlari cepat, Diikuti oleh si Kedok Hitam. Akan tetapi Licin tidak tahu jalan dan ia berputar-putar di daerah itu dan akhirnya ia berhenti berlari, Menanti si Kedok Hitam yang masih mengikutinya. Di mana jalannya tunjukkanlah kepadaku ia berkata, Nona, Tiantok itu lihai sekali, dan tidak akan kalah menandingi siang koan bok, dan gadis itu pun lihai. Mereka tidak akan kalah dan tidak memerlukan bantuan, Suara si Kedok Hitam itu dingin dan acuh-ta'acuh. Mereka telah menolongku, sekarang aku harus membantu mereka kata Licin. Mengapa engkau membawa aku pergi? Seharusnya engkau membebaskan totokanku agar aku dapat membantu mereka membunuh siang koan. Tek si Jahanam busuk itu dengan ayahnya Nona hendak kembali ke sana, Ikuti aku, kata si Kedok Hitam tanpa banyak cakap lagi dan dia lalu berlari cepat menyusuri lapangan rumput itu. Licin melomcat dan berlari mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian sampailah mereka ke tempat tadi dan tempat itu ternyata telah sunyi. Tak tampak seorang pun di situ, siang keantek dan ayahnya tidak tampak batang hidungnya, juga kakek dan gadis yang menolongnya tidak ada lagi di situ. Licin memandang ke kanan-kiri, mencari-cari, kemudian duduk di atas batu dengan wajah murung. Air, bagaimana kalau mereka mengalami celaka gara-gara menolongku katanya dengan khawatir? Si Kedok Hitam lalu meneliti bekas tempat pertempuran, memandang ke atas tanah dan akhirnya menghampiri Licin. Harap Nona tidak khawatir. Kalau dayung gajah itu menjatuhkan korban, tentu ada bekas darah di sini. Akan tetapi tempat ini bersih, tidak ada bekas tumpahan darah. Tidak mungkin seorang datuk seperti Tiantok dikalahkan lawan tanpa ada darah yang menetes. Aku yakin mereka semua telah pergi dari sini dengan selamat. Licin turun dari atas batu dan meniru perbuatan si Kedok Hitam tadi, memeriksa keadaan di tempat itu. Benar saja, tidak ada sedikitpun tanda darah. Baru hatinya lega dan baru ia teringat bahwa sudah keempat kalinya ini si Kedok Hitam menyelamatkannya. Dan baru ia teringat bahwa ia ingin sekali mengetahui siapa si Kedok Hitam ini, dan apakah benar dia yang dahulu melukai ayahnya. Seperti pada pertemuan terdahulu, si Kedok Hitam sudah siap untuk pergi meninggalkan Licin. Sekarang aku harus cepat pergi, Nona. Selamat berpisah nanti dulu, sobat kata Licin dan dalam suaranya terdengar tuntutan sehingga orang berkedok hitam itu menahan langkahnya dan memandang kepadanya. Licin juga menatap penuh perhatian, sinar matanya seolah hendak menembus Kedok itu dan menjenguk wajah orang aneh itu. Aku mempunyai beberapa pertanyaan yang harus kau jawab sejujurnya, sobat. Pertama, berulang kali engkau menyelamatkan aku dari bahaya, mengapa engkau melakukan hal ini kepada ku mengapa? Ah, mudah sekali dijawab, Nona. Kalau melihat orang melakukan perbuatan jahat, sudah menjadi kewajibanku untuk turun tangan menentang kejahatan dan menolong siapa saja yang menjadi korban kejahatan. Kebetulan saja Nona yang menjadi korban kejahatan ketika aku datang turun tangan. Jawabanmu ini menunjukkan bahwa engkau seorang pendekar. Akan tetapi mengapa seorang pendekar menyembunyikan dirinya dibalik Kedok Hitam seolah takut diketahui siapa dirinya yang sebenarnya? Aku yang berulang kali menerima pertolonganmu, tentu saja ingin sekali mengenal siapa sebenarnya engkau. Nah, maukah engkau memperkenalkan diri kepada aku? Tanpa Kedok itu maafkan aku, Nona. Aku tidak dapat melakukan hal itu. Aku tidak dapat memperkenalkan diriku yang sebenarnya kepada siapapun juga dan aku mempunyai alasanku sendiri yang pribadi. Aku pun tidak dapat memperkenalkan diriku kepadamu. Cukup kalau engkau mengenalku sebagai si Kedok Hitam. Nah, sekarang, nanti dulu. Masih ada beberapa bertanyaan yang harap kau jawab sejujurnya. Aku dapat menerima alasanmu itu dan tidak akan memaksa engkau memperkenalkan dirimu yang sebenarnya kepada aku. Akan tetapi aku mempunyai suatu penasaran besar. Dulu aku menganggap seorang yang berkedok hitam sebagai musuh besarku. Dia adalah orang yang telah menyerang dan melukai ayahku di Hang San. Ayahku adalah Beng Cu So Tek Bun. Apakah engkau yang telah melakukan penyerangan itu dan melukainya berkata demikian? Licin menatap tajam sepasang metu yang mencorong itu sehingga mereka saling pandang. Pandang metu yang mencorong itu membalas pandang macelicin tanpa berkedip, walaupun tampak betapa sepasang metu itu sedikit melebar. Engkau putri Beng Cu So Tek Bun? Ah, aku menyesal sekali, Nona. Aku tidak dapat menyangkal. Akulah yang telah bertanding dengan ayahmu, melukainya dengan pukulan akan tetapi dia pun melukai lenganku. Tentu engkau hendak bertanya mengapa aku menyerangnya. Apakah dia tidak menceritakan kepadamu? Aku menantangnya dan hendak memberi peringatan kepadanya karena dia menjadi Beng Cu atas dukungan kerajaan, berarti dia menjadi seorang Beng Cu yang condong memihak penjajah. Nah, itulah yang menjadi sebabnya. Aku tidak bermaksud mencelakainya dan aku melukainya karena dia pun melukai lenganku dengan ilmu pedangnya yang hebat. Apakah engkau mendendam, Nona? Nah, kalau engkau hendak membalas dendam, silakan, aku bersedia menanggung akibat perbuatanku itu, Li Chin merasa lega. Orang ini bukan pengecut, telah mengakui perbuatannya dan dia pun sudah mengerti akan sebab penyerangannya. Ayahnya telah menceritakan dan sebab itulah yang mendesak ayahnya untuk menyatakan bahwa dia mundur dari kedudukannya sebagai Beng Cu. Dia tidak mau dituduh sebagai Beng Cu pilihan penjajah. Orang ini telah mengaku dan buktinya dia tidak membunuh ayahnya, hanya saling gelukai dan ini dilakukan untuk memperingatkan ayahnya. Dan orang ini sekarang mengaku. Apa yang akan dilakukannya? Membalas dendam? Akan tetapi orang ini telah berulang kali menolongnya dari ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut. Hutang dendamnya terlalu kecil kalau dibandingkan dengan budi pertolongan yang dilepaskannya. Empat kali nyawanya tertolong, maka sudah sepatutnya kalau ia menghilangkan dendam karena ayahnya saling gelukai dengan pemuda berkedok hitam ini. Sebuah pertanyaan lagi katanya, ketika melihat si kedok hitam kembali menggerakkan kaki hendak pergi. Apakah hengkawang gauta keluarga cia maafkan, nona so licin, aku tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Tentang pribadiku merupakan rahasia yang tidak boleh kubuka kepada siapapun juga. Selama tinggal si kedok hitam lalu melompat jauh dan menghilang di balik pohon-pohon, meninggalkan licin termenung seorang diri. Tiba-tiba saja ia merasa kehilangan dan kesepian. Ah, alangkah bodohnya. Ia telah jatuh cinta kepada si kedok hitam. Tiba-tiba ia merasa terkejut sendiri oleh penemuan ini. Ia jatuh cinta kepada seorang yang tidak diketahuinya siapa, bagaimana wajahnya. Mungkin karena berulang kali ditolong, ia merasa terharu dan tertarik. Akan tetapi ada sesuatu dalam sinar metu si kedok hitam yang membuatnya tidak mampu melupakan sepasang metu yang mencorong itu. Pandang metu itu, seolah mengelus perasaannya, mengandung seribu belayan dan rayuan, walaupun disembunyikan dalam sikap dan suara yang dingin. Ia nenek cinta si kedok hitam. Bodoh kau ia ingin menampar kepalanya sendiri, menarik napas panjang lalu melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi pertemuannya dengan si kedok hitam tidak pernah meninggalkan kenangannya. Ia kini dapat memastikan bahwa si kedok hitam itu seorang pendekar patriot. Buktinya dia menentang perbuatan jahat, itu sikap seorang pendekar. Dan dia memperingatkan orang-orang yang dekat dengan pemerintah penjajah, seperti yang dilakukan kepada ayahnya, kepada Un Chiang Kun dan kepada Ji Pai Jin. Itu sikap seorang patriot. Dan apakah dia tersangkut dalam komplotan pemberontak yang bersekutu dengan orang Jepang dan dengan Panglima Pengkhianat? Tidak mungkin. Bukankah si kedok hitam pernah meloloskan ia dan Tian Li? Kalau dia bersekutu dengan para pemberontak, tidak mungkin dia menolong Tian Li. Pendirian si kedok hitam ini mirip dengan pendirian Cia Tin Hon. Tin Hon juga berpendirian sebagai seorang pendekar dan patriot sejati, walaupun pemuda itu tidak pandai silat. Kalau Tin Hon pandai ilmu silat seperti kakaknya, Li Chin berani memastikan bahwa si kedok hitam tentulah si pemuda itu. Akan tetapi mengingat bahwa pemuda itu tidak pandai silat, maka tidak mungkin kalau dia yang menyamar sebagai si kedok hitam. Teringat akan Tin Hon, jantung Li Chin berdebar aneh. Harus diakuinya bahwa ia amat tertarik kepada pemuda itu, gayanya, sikapnya, keberaniannya, ketampanannya. Kalau saja Tin Hon pandai ilmu silat, sangat boleh jadi ia akan jatuh cinta kepadanya. Hal itu tidak dapat diingkarinya lagi. Mungkin juga ia tidak akan tertarik kepada si kedok hitam. Ia mencinta Tin Hon, akan tetapi kekagumannya dan hutang budinya membuat ia menoleh kepada si kedok hitam. Dengan pikiran kacau balau seperti itu, teromba ngambing di antara si kedok hitam dan cia Tin Hon, Li Chin melanjutkan perjalanannya. Kemudian ia teringat kepada siang keantek dan wajahnya menjadi merah. Sialan, ia dicinta oleh pemuda macam itu. Ia amat membenci siang keantek yang berkeras hendak memperistrinya, kalau ia sempat bertemu lagi dengan siang keantek, sendirian saja tanpa ayahnya, tentu ia akan berusaha keras untuk membunuh pemuda jahat itu. Selagi ia berjalan dan tiba di kaki bukit, tiba-tiba terdengar suara orang memanggilnya, adik So Li Chin Li Chin segera mengenal suara itu dan cepat ia menahan langkahnya dan memutar tubuhnya. Seorang pemuda berlari-lari mendatangi ketika sudah berhadapan dengannya, ia melihat Tin Hon yang napasnya terengah-engah karena tadi berlari-lari itu. Hanko, engkau dari manakah? Ah, Chin Moi, hampir putus napasku mengejarmu, pemuda menggunakan sehelai sapu tangan untuk menghapus keringat dari leher dan jahinya. Hanko, engkau dari manakah ia teringat betapa ia dan Tian Li menyerbu keluarga Chia dan pada waktu itu ia tidak melihat Tin Hon? Rasa tidak enak menyelimuti hatinya. Engkau tidak bersama keluargamu ia memancing untuk mengetahui apakah pemuda ini telah tahu akan penyerbuan ke rumah keluarga Chia itu. Ah, keluarga ku telah pergi semua. Ketika itu aku sedang tidak berada di rumah. Kabarnya keluarga ku diserbu pasukan, para pelayan ditangkapi. Mereka semua melarikan diri dan aku tidak berani pulang, aku sudah tahu. Hanko, kata Li Chin terus terang. Bahkan aku ikut pula menyerbu ke rumah keluargamu membantu Song Chi Yang Kun, akan tetapi, kenapa, Chin Moi? Kenapa pemuda itu nampak bingung? Li Chin merasa iba. Ia tahu bahwa pemuda ini sama sekali tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pemerontakan. Keluargamu bersekutu dengan pemerontak, Hanko. Bersekutu dengan Panglima Foa yang berhianat. Bersekongkol pula dengan orang Jepang. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap para pembesar, mereka hendak memberontak? Karena itulah rumah keluargamu diserbu pasukan, dan engkau ikut pula menyerbu, Chin Moi. Kenapa sepasang mata pemuda itu menatap wajah Li Chin dengan sinar mata penuh pertanyaan dan penuh selidik? Hampir. Tidak kuat rasanya Li Chin menantang pandang matu itu dan ia pun menghala nafas. Ketahuilah, Hanko. Sung Chiang Kun adalah seorang sahabat lamaku, dan aku melihat bahwa dia benar. Pemberontakan seperti yang dilakukan keluargamu itu hanya akan mendatangkan malapetaka bagi rakyat jelata. Gerakannya itu bukan perjuangan yang didukung rakyat seperti yang dimaksudkan, melainkan pemberontakan yang melibatkan orang asing, kaum susat dan juga pasukan penghianat. Tin Hon menghala nafas dan menundukkan mukanya. Aku tahu, ah, betapa seringnya aku mengingatkan mereka, akan tetapi sia-sia belaka, bahkan aku dimaki-maki. Akan tetapi aku menyesal mengapa engkau ikut pula menyerbu keluargaku, Chin Moi, padahal mereka menganggapmu sebagai seorang keluargaku, Chin Moi, padahal mereka menganggapmu sebagai seorang sahabat. Terutama sekali siong ke, kenapa dengan saudara cia tin siong tanya licin tertarik? Tidak tahukah engkau bahwa kakakku itu tergilagilah kepadamu? Ia amat mencintamu, Chin Moi, dan tentu hatinya hancur melihat engkau ikut pula memusuhi keluarga kami, akan tetapi, aku tidak mencintanya, hanku, kata licin terus terang. Entah mengapa, ia tidak pernah tertarik kepada tin siong, walaupun pemuda itu pernah menolongnya dan pemuda itu tampan pandai dan lemah lembut pula sikapnya. Dia lemah lembut seperti tin hon, akan tetapi entah apanya, licin melihat perbedaan yang besar sekali antara kedua saudara itu. Kembali tin hon menghela nafas panjang. Aku tahu bahwa engkau tidak mencintanya, akan tetapi dia mencintamu setengah mati. Aku tahu bahwa kami tidak berharga bagimu, hanya keluarga pemberontak yang nekat. Ahaha, aku tahu bahwa perasaanku kepadamu juga sia-sia belaka, Chin Moi. Aku juga seorang yang tak tahu diri, seperti kakakku, licin terbelalak memandang pemuda itu. Eh, apa maksudmu, hanku? Maksudku sudah jelas. Aku memang seorang yang bodoh. Sedangkan kakakku saja yang pintar dan gagah perkasa tidak menarik hatimu, apalagi aku yang bodoh dan lemah. Biarlah aku berterus terang, Chin Moi. Aku yang bodoh dan tidak tahu diri ini telah berani jatuh hati kepadamu. Nah, sekarang sudah lega hatiku. Sudah ku nyatakan perasaan cintaku kepadamu. Walaupun aku tahu bahwa engkau menolak, setidaknya perasaan itu tidak menyiksaku lagi, ku tahan-tahan. Ahaha, pemuda itu tertawa dan kegembiraannya seperti muncul kembali. Aku seperti si pungguk merindukan bulan. Kau tahu pungguk Chin Boy. Pungguk itu semacam burung hantu, buruk sekali rupanya, dan hidupnya di waktu malam. Dia terpesona dan tergila-gila kepada bulan, ingin terbang tinggi mencapai bulan, namun tak pernah berhasil, bahkan sayapnya patah-patah karena terbang terlalu lama dan terlalu tinggi. Tempatnya adalah di bawah, bersama burung hantu lain. Ahaha, sekarang aku melihat betapa aku telah melamunkan hal yang terlalu jauh untuk ku capai. Aku, si pandir ini, anggauta keluarga pemberontak sesat yang tidak mampu berbuat apa-apa berani jatuh cinta kepada seorang pendekar wanita perkasa dan cantik jelita sepertimu. Cukup, cukup, Hanko Li Chin cepat memotong. Sudah terlalu tinggi engkau memuji dan menyanjungku. Terlalu rendah engkau menganggap dirimu sendiri. Aku tidak ingin mendengar lagi, maafkan aku, Chin Boy. Tin Han lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol di permukaan tanah. Melihat itu, Li Chin juga duduk di atas sebuah batu, berhadapan dengan pemuda itu. Jantungnya berdebar keras. Pemuda ini terang-terangan menyatakan cinta kepadanya. Benar kata kakakku Tin Siong, bahwa engkau seorang gadis yang luar biasa. Berilmu tinggi akan tetapi tidak sombong. Kakak Tin Siong bilang bahwa engkau lah satu-satunya gadis yang ia inginkan menjadi istrinya, yang cocok dengannya. Nenek juga menyetujui kalau engkau menjadi istri Siongku. Akan tetapi engkau tidak membalas cintanya. Apalagi orang seperti aku, Hanko, jangan engkau terlalu merendahkan diri. Terus terang saja, aku lebih menghargai engkau daripada kakakmu itu, Tin Han menengok dengan gerakan kaget, memandang kepada wajah gadis itu dengan metel, terbelalak dan alis terangkat. Lucu sekali wajahnya kalau begitu. Airh, benarkah, Cimboy? Mengapa engkau lebih menghargai aku yang bodoh daripada kakak Siong yang pintar engkau tidak bodoh, Hanko? Soal engkau tidak suka belajar silat, itu adalah hakmu untuk menentukan. Akan tetapi engkau pandai dan berpikiran luas. Kakakmu itu patuh kepada nenekmu dan ikut pula terlibat dalam pemerontakan. Akan tetapi engkau lain. Engkau seorang patriot sejati yang memikirkan keadaan rakyat jelata. Orang seperti engkau inilah yang kelak akan berhasil memimpin rakyat mengusir penjajah. Aku kagum kepadamu, Hanko. Aduh, dengar jantungku berdetak hampir pecah rasanya karena girang, Cimboy. Kagum itu adalah sebuah di antara. Kuncut-kuncut cinta? Siapa tahu kelak engkau pun akan ada rasa cinta kepadaku. Airh, betapa bahagianya aku memperoleh sinar harapan darimu, Cimboy wajah licin berubah kemerahan. Engkau seorang pemuda yang amat baik dan rendah hati, Hanko. Kalau saja engkau pandai silat seperti kakakmu, ah, sudahlah, tidak ada gunanya mengharapkan yang bukan-bukan. Tinhon pada saat itu terdengar suara panggilan yang nyaring, suara teriakan dari jauh. Tinhon terkejut. Ah, itu suara panggilan nenekku. Aku harus pergi menemuinya, Cimboy. Selamat berpisah, semoga kita akan cepat bertemu kembali. Tinhon tergesa-gesa meninggalkan gadis itu berlari ke arah suara yang datangnya dari dalam hutan di lareng bukit itu. Pemuda itu berlari mendaki lareng bukit, diikuti pandang mata haru oleh licin. Tiba-tiba timbul keinginan hati licin untuk mengetahui di mana keluarga itu bersembunyi. Mereka adalah orang-orang buruan pemerintah, akan tetapi ia tidak berniat untuk membiarkan mereka ditangkapi. Bahkan ia merasa tidak enak kepada keluarga itu. Ia ingin sekali melihat mereka dan andai kata bertemu, ia akan minta maaf kepada mereka dan sekalian menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Maka ia lalu meloncat dan mengikuti Tinhon dari jauh, membayangi pemuda itu yang mendaki lareng bukit. Tinhaaan kembali terdengar suara panggilan itu. Suaranya lengking tinggi dan bergema di lembah bawah, tanda bahwa suara itu diteriakan dengan pengorahan tenaga KHI Kang yang kuat. Pemuda itu kelihatan tergesa-gesa naik ke lareng itu, akan tetapi karena. Jalan itu sukar, mendaki dan berbatu-batu, dia tidak dapat bergerak cepat. Licin terus membayanginya dari jarak yang cukup jauh sehingga tidak akan tampak dari atas. Ia menyelip di balik batu-batu dan pohon-pohon. Akhirnya Tinhon tiba di sebuah lereng dan tampaklah nenek Chia yang berdiri sambil memegangi tongkat naga. Nenek itu tampak gagah berdiri di tempat tinggi itu seorang diri, memandang kepada cucunya yang dengan susah payah mendaki tempat itu dan menghampiri nenek Chia. Nek Tinhon menghampiri dan memanggil neneknya. Kemana saja engkau selama ini? Tidak tahukah apa yang telah terjadi dengan kami Licin cepat menyelinap di balik batu besar sambil mengintai dan mendengarkan percakapan mereka. Aku telah mengetahui semuanya, Nek. Aku memang sedang pergi ketika penyerbuan itu terjadi. Aku mendengar dari orang-orang bahwa keluarga kita diserbu pasukan. Aku lalu bersembunyi dan tidak tahu kemana kalian pergi. Kupikir engkau dan semua orang pergi ke pantai timur untuk mengungsi ke tempat Foa Chiang Kun, maka aku sedang bermaksud mengejar ke sana, engkau sudah datang, itu baik sekali. Tidak semestinya engkau berkeliaran seorang diri. Mereka tentu akan menangkapmu kalau melihat engkau. Engkau tadi seorang diri ataukah ada temanmu aku, aku seorang diri saja, Nek. Licin sedang mengintai dan mendengarkan itu semua. Ah, mereka akan mengungsi ke tempat markas pasukan di mana Foa Chiang Kun berada, pikirnya. Tiba-tiba ia mendengar suara di belakangnya dan ketika ia membalik, ia melihat dirinya sudah diketung orang banyak. Chiang Kun, Nyonya Chiang Kun, Chiahok, Chiahok dan Chiah Tinsyong sudah berada di belakangnya dengan senjata di tangan. Tentu saja Licin terkejut bukan main. Kiranya mereka sengaja menunggunya di situ. Pantas ia melihat Nenek Chiah hanya seorang diri di sana. Agaknya memang mereka sudah melihatnya dari atas tadi dan sengaja memancingnya ke sini. Ia berpendapat bahwa bicara tidak ada gunanya lagi. Ia tidak gentar, akan tetapi mencoba juga untuk menyadarkan mereka itu dan segera mengangkat kedua tangannya memberi hormat kepada empat orang tua itu, sedangkan ia memandang kepada Tinsyong dengan sinar matlah, tajam. Para paman dan bibi, kebetulan sekali aku dapat bertemu dengan kalian di sini, memberi kesempatan kepadaku untuk bicara langsung kepada kalian. Hem, Nona So. Engkau telah mengkhianati kami, membantu pasukan penjajah menyerbu tempat tinggal kami. Mau bicara apa lagi bentak Chiah Kun sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Justeru aku ingin bicara dengan kalian mengenai usaha pemberontakan yang kalian lakukan itu, paman Chiah. Siong Chiang Kun sendiri memaklumi bahwa kalian adalah pendekar-pendekar patriot, bukan orang jahat. Akan tetapi sayangnya kalian mengadakan perjuangan sekutu dengan orang-orang Jepang dan orang-orang sesat di dunia kangung. Karena itulah maka tempat tinggal kalian diserbu. Akan tetapi kalau kalian mengaku salah dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, Siong Chiang Kun tentu akan memaafkan kalian dan tidak akan menuntut. Kami tidak akan menyerah kepada segala panglima antek manju. Tiba-tiba terdengar suara nenek Chiah dan nenek itu sudah melompat ke depan licin dengan tongkat kepala naga di tangan kanan. Engkau pengkhianat, membalas kebaikan kami dengan racun. Menyerahlah atau kami akan menggunakan kekerasan nenek, aku memperingatkan kalian dengan niat baik, bukan untuk memusuhi kalian. Kalau kalian mulai saat ini memutuskan hubungan dengan pengkhianat Foa Chiang Kun dan tidak lagi berhubungan dengan orang-orang Jepang dan golongan sesat, Kalian tidak akan dikejar-kejar lagi dan boleh hidup dengan aman di antara rakyat, nek. Ia berkata benar tiba-tiba Tin Hon berkata benar dengan suara lantang, ayah, ibu, dan paman-paman, insaflah bahwa kalian telah tersesat jalan. Sudah berulang kali aku memperingatkan bahwa bersekutu dengan para penjahat dan orang Jepang tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Foa Chiang Kun telah bersekutu dengan orang-orang Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai, dan dibantu oleh tokoh-tokoh sesat dunia Kang O. Harap kalian suka menyudahi dan mengundurkan diri jangan sampai diperalat oleh kaum pemberontak, Tin Hon, tutup mulutmu. Kawanak kemarin sore, tahu apa urusan perjuangan bentak nenek Cia? Nenek, kita yang bersalah. Nona Soe Li Chiang ini hanya memperingatkan kita, ia datang dengan niat baik, maka lepaskan ia, biarkan ia pergi, kembali Tin Hon berseru kepada neneknya. Tidak, ia harus ditangkap untuk dijadikan sandra bentak nenek Cia sambil menggerakkan tongkatnya untuk menyerang Li Chin. Akan tetapi Tin Hon melompat ke depan Li Chin menghalangi neneknya. Tin Hon, minggir kau bentak nenek Cia. Tidak, nenek tidak boleh menyerangnya Tin Hon menantang. Anak bodoh nenek Cia menggerakkan kakinya menendang dan Tin Hon terlempar dan jatuh terbanting. Nenek Cia lalu menodongkan senjatanya kepada Li Chin, akan tetapi Li Chin sudah melompat ke dekat Tin Hon dan membantu pemuda itu untuk bangkit kembali. Engkau tidak apa-apa tanyanya khawatir. Akan tetapi ternyata pemuda yang berani itu tidak menderita cedera. Nenek Cia sudah melompat ke dekat dua orang muda itu dan menodongkan tongkatnya. Engkau hendak melawan bentaknya kepada Li Chin. Li Chin tidak mencabut pedangnya dan berkata dengan tenang, aku tidak akan melawan, katanya sambil memandang kepada mereka semua. Ia tahu bahwa kalau melawan pun ia tidak akan mampu menandingi nenek yang dibantu oleh tiga orang putranya, seorang mantunya dan seorang cucunya, walaupun ia sangsi apakah Tin Song juga akan mengeroyuknya kalau terjadi perkelahian. Menyerahlah saja, Nona So, agar nenek tidak perlu menggunakan kekerasan, kata Tin Song sambil mengerutkan alisnya melihat betapa gadis itu menolong adiknya dengan sikap demikian akrab. Nek, apa yang akan kau lakukan dengan ku bertanya Li Chin? Nenek itu tidak menjawab, melainkan mendekati Li Chin dan merampas pedang yang tergantung diinggang gadis itu. Li Chin tidak berusaha mencegah karena ia maklum bahwa menggunakan kekerasan tidak akan ada gunanya baginya. Ia masih yakin bahwa keluarga Cia tidak akan mengganggunya. Andai kata ia melihat siang keantek atau Ong Kuan Lok di situ, tentu ia akan melawan mati-matian karena ia tidak percaya kepada kedua orang pemuda itu. Akan tetapi ia percaya bahwa keluarga Cia bukan keluarga orang jahat, maka ia pun menyerah dan tidak melawan. Bahkan ia ingin melihat sampai di mana dan bagaimana Tin Hong akan membelanya. Kami akan menawanmu sampai Panglima Song Tian Li itu muncul untuk menolongmu, kata Nenek Cia. Nenek, Carrie yang kau gunakan untuk memancing Panglima Song ini sungguh memalukan dan tidak gagah. Cepat bebaskan Chinmu agar kita tidak dicela seluruh orang gagah di bawah langit, tutup mulutmu atau aku akan menghajarmu lebih keras lagi, kata Nenek Cia dan Tin Hong hanya mengerutkan alisnya. Li Chin lalu dipaksa naik ke puncak bukit itu di bawah todongan pedang di tangan Cia Ho dan Cia Bok. Li Chin melangkah dengan sikap tenang. Ternyata di puncak bukit itu terdapat sebuah pondok yang cukup besar. Puncak itu dikelilingi jurang yang amat suram dan jalan satu-satunya menuju ke atas hanya jalan yang mereka lalui, jalan setapak yang berbahaya karena di kanan kirinya merupakan jurang mengangah yang tidak terukur dalamnya. Mudah menjaga tempat seperti itu dari serabuan orang luar karena orang itu pasti akan melalui jalan ini juga. Diam-diam Li Chin merasa khawatir juga. Tempat yang amat baik untuk bersembunyi dan mempertahankan diri dari serangan dari luar. Tidak akan ada orang dari luar dapat datang menolongnya tanpa diketahui mereka. Setelah tiba di tempat itu, Li Chin dimasukkan ke dalam sebuah kamar seperti gudang yang tidak ada jendela. Pintunya juga amat kuat dan setelah ia didorong masuk, pintu itu dikunci dari luar. Biarpun tidak dapat melihat keadaan di luar kamar, ia tahu bahwa tempat itu pasti dijaga ketat. Dan melihat keadaan tempat itu ketika ia tiba tadi, ia tidak melihat adanya anak buah seorang pun. Agaknya yang berada di situ hanya seluruh keluarga Chia saja. Di dalam kamar itu Li Chin duduk di lantai dan berpikir bagaimana caranya untuk dapat meloloskan diri dari tangan keluarga Chia. Menggunakan kekerasan seorang diri agaknya tidak mungkin. Ia tidak akan mampu menandingi pengeroyokan mereka semua. Dan andai kata ia mampu keluar dari tempat ini pun, satu-satunya jalan untuk melarikan diri adalah jalan setapak tadi dan tentu mereka akan menjaga jalan itu. Mengharapkan bantuan orang lain? Siapa yang akan mampu menolongnya dalam keadaan ini? Tian Li tentu sedang sibuk mengatur pasukan untuk menggempur kekuatan pasukan Foa Chiang Kun di sepanjang pantai. Tidak bisa mengharapkan bantuan darinya. Lalu siapa? Tin Hon? Pemuda itu akan senang sekali menolong dan membebaskannya dari situ, akan tetapi apa daya pemuda lemah itu? Tidak, ia tidak akan bisa mendapatkan pertolongan dari Tin Hon. Lalu ia teringat akan seseorang dan jantungnya bergembar. Si Kedok Hitam. Biasanya orang ini muncul dalam keadaan tidak tersangka-sangka dan menolongnya. Apakah sekali ini si Kedok Hitam akan muncul menolongnya? Ah, rasanya tidak mungkin. Kalau si Kedok Hitam datang menolongnya, tentu ia akan datang melalui jalan setapak itu dan sebelum tiba di rumah itu sudah akan ketahuan dan dikeroyok. Rasanya, biar si Kedok Hitam juga tidak akan mampu menandingi pengeroyokan mereka. Agaknya, tidak dapat diharapkan bantuan dari luar. Akan tetapi Li Qin tidak merasa gentar. Ia akan memergunakan setiap kesempatan untuk meloloskan diri dan ia tidak takut karena yakin. Bahwa keluarga Xia bukan penjahat yang akan membunuhnya begitu saja. Ia hanya dipergunakan sebagai sandera, tentu untuk menyelamatkan mereka sendiri. Mereka agaknya takut kepada Song Tian Li, dan dengan menyanderanya mereka menganggap diri kuat dan dapat mempergunakan ia sebagai perisai penyelamatan diri. Malam itu pintu dibuka dan benar saja seperti dugaannya, seluruh keluarga itu kecuali Tin Hon berada di luar pintu. Sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk meloloskan diri. Mereka memasukkan makanan dan minuman untuknya, lalu daun pintu ditutup lagi dari luar dan dikunci. Li Qin menerima makanan dan minuman itu, lalu makan minum tanpa curiga. Ia sudah tertawan, untuk apa orang meracuninya lagi? Pula, tubuhnya kebal terhadap racun sehingga dengan berani ia makan makanan itu sampai kenyang. Ia harus menjaga agar tubuhnya tetap sehat dan kuat, agar sewaktu-waktu kalau saatnya tiba, tubuhnya kuat menghadapi segala macam tantangan. Malam itu Li Qin tidur di atas lantai yang bertelamkan kasur. Ia tidur nyenyak tanpa mimpi karena hatinya tidak mengkhawatirkan sesuatu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia mendengar suara kunci pintu dibuka orang dari luar. Apakah sepagi itu orang sudah mengantar makanan atau minuman untuknya? Ia mendekati daun pintu. Kalau yang membuka pintu itu hanya seorang saja, ia akan menerjangnya dan mencoba untuk melarikan diri. Daun pintu terbuka dan sebatang pedang menodongnya. Pedang itu bukan lain adalah Hang Choa Kiam, pedangnya. Dan ia terbelalak ketika melihat bahwa pedang itu dipegang oleh seorang yang berkedok hitam. Terimalah pedangmu ini dan mari cepat ikut aku disik si kedok hitam. Li Qin merasa gembira sekali. Tak tersangka-sangka si kedok hitam kembali menolongnya. Terima kasih, aku gerang sekali melihat engkau muncul, kata Li Qin lirih sambil menerima pedang itu, kemudian mengikuti si kedok hitam keluar dari kamar tahanan. Tak jauh dari situ ia melihat Siahok dan Siahbok rebah di atas lantai, agaknya tertotok oleh si kedok hitam. Si kedok hitam memberi isyarat dan Li Qin cepat mengikutinya menuju keluar rumah melalui pintu dapur. Setelah tiba di jalan setapak, terdengar bentakan-bentakan di belakang mereka dan beberapa batang pisau menyambar ke arah mereka. Si kedok hitam dan Li Qin menggerakkan pedang dan pisau-pisau itu runtuh. Berhenti. Hendak lari kemana kalian bentakan itu semakin dekat dan muncullah Nenek Cia, ketiga putranya, mantunya dan juga Tin Siong. Mereka mengejar sambil membawa senjata masing-masing. Nona, cepat kau lari dari sini, biar aku yang menahan mereka kata si kedok hitam. Akan tetapi Li Qin tidak mau. Tidak, aku akan membantumu melawan mereka, Nona, jangan membantah. Pergilah. Jangan khawatirkan aku, akan tetapi kalau engkau tidak lari sekarang, akan terlambat. Demi Tuhan, larilah, Li Qin. Aku perintahkan ini, larilah, Li Qin terkejut. Ada nada yang amat kuat dan tegas dalam suara itu. Akan tetapi kau, jangan khawatirkan aku. Larilah cepat, aku cinta padamu kata pula si kedok hitam dan yang terakhir itu. Diucapkan lirih, lalu dia membalikan tubuh dan menerjang para pengeroyok. Sebetulnya Li Qin merasa tidak tega untuk meninggalkan penolongnya, akan tetapi ia teringat akan perintah itu dan jantungnya masih berdebar tegang dan aneh mendengar pengakuan si kedok hitam tadi, dan ia pun menaati perintah itu lalu melarikan diri dengan cepat melalui jalan setapak itu ke bawah. Setelah melewati jalan setapak dan tiba di lereng yang penuh hutan, ia berhenti lalu memandang ke atas. Dilihatnya betapa si kedok hitam masih berkelahi melawan pengeroyokan keluarga Cia. Ia lalu bersembunyi di batik semak dan mengintai ke atas. Perkelahian itu tampak jelas dari situ. Begitu si kedok hitam membalikan tubuh dan menyerang para pengeroyok untuk menahan mereka agar tidak mengejar Li Qin, keluarga itu lalu mengeroyok. Nenek Cia memutar tongkat kepala naganya, ketiga putranya dan mantunya menggerakkan pedang, sedangkan Cia Tin Song juga mengeroyok dengan suling peraknya. Si kedok hitam memutar pedangnya dengan cepat dan menyambut serangan mereka dengan cepat dan kuat. Pedangnya membuat tangan mereka yang memegang pedang tergetar ketika senjata mereka bertemu dengan senjatanya. Akan tetapi kepungan itu ketat sekali dan para pengeroyoknya rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi. Terutama nenek itu membuat si kedok hitam beberapa kali hampir terkena ujung tongkat kepala naga yang berat itu. Namun dia masih terus melawan dengan nekat. Pedangnya menyambar-nyambar dengan cepatnya dan membentuk segulung sinar pedang yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, nenek Cia mendapat kenyataan yang mengejutkan. Si kedok hitam itu memiliki dasar ilmu pedang yang sama dengan ilmu pedang keluarga Cia, dan yang lebih mengherankan lagi, si kedok hitam itu tidak pernah membalas dengan serangan mematikan. Dia lebih banyak mengelak dan menangkis saja, jarang melakukan serangan dan kalau hal ini dilakukan pun hanya dalam rangka bertahan untuk menghalau serangan lawan. Kenyataan ini membuat nenek Cia ragu untuk mengirim serangan mautnya, dan ia ingin sekali mengetahui siapa adanya si kedok hitam yang sudah berulang kali menolong licin, bahkan pernah pula membebaskan Panglima Song dari tawanan mereka. Dengan cepat tongkat naganya menyambar ketika si kedok hitam sedang terdesak oleh empat pedang dan sebuah suling pelak, akan tetapi tongkat itu tidak menyerang, melainkan dengan cepat sekali menyambar ke arah muka dan mengenai kedok hitam yang menutupi muka itu. Beret kedok itu pecah dan terbuka sehingga mereka semua dapat melihat muka si kedok hitam. Tiba-tiba semua serangan terhenti karena keluarga itu menjadi terkejut sekali melihat siapa orangnya yang tadi memakai kedok. Orang itu bukan lain adalah Cia Tin Hon. Bahkan licin yang menonton semua itu dari balik semak ke semak, dapat mengenal Tin Hon dan hampir saja gadis ini berseru saking heran dan khawatirnya. Ternyata si kedok hitam adalah Cia Tin Hon. Tin Hon, kiranya engkau yang menjadi kedok hitam? Keparat kau, Tin Hon. Engkau mengkhianati kami bentak Tin Siung dengan marah. Juga nenek Cia marah sekali. Tin Hon adalah cucu kesayangannya. Siapa kira bahwa pemuda itu kini malah menentang keluarga mereka dan menjadi pengkhianat. Tin Hon, kenapa engkau lakukan ini ibunya? Nyonya Cia kun juga berseru dengan nada sedih. Coba ku lihat, apakah engkau berani melawanku kata nenek Cia dan ia sudah menyerang dengan hebat sekali. Tongkatnya menyambar dengan dasyat menyerang kepala Tin Hon, mendatangkan angin bersuitan. Tin Hon mengelak dan ketika tongkat menyambar lagi, dia menangkis dengan pedangnya. Terangak pedang Tin Hon terpental lepas dari tangannya dan ketika nenek Cia menendang, dia yang tidak melawan dengan sungguh-sungguh itu melompat ke belakang, lupa bahwa di belakangnya adalah jurang yang menganga lebar. Tanpa dapat dicegah lagi, tubuh pemuda itu melayang turun ke bawah jurang yang tidak dapat diukur saking dalamnya. Tin Hon terdengar semua mulut keluarga Cia berseru kaget. Hanko Licin juga berseru, akan tetapi seruannya tertelan oleh seruan mereka. Gadis ini memandang ke bawah jurang dan tak terasa lagi air matanya bercucuran. Tak mungkin manusia dapat hidup lagi setelah jatuh ke dalam jurang yang demikian dalam, yang tidak tampak dasarnya tertutup kabut. Licin menangis risak-isak, mengguguk seperti anak kecil sambil menutupi muka dengan kedua tangannya. Hanko, hu 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 hu, Hanko ia merintih dan menangis. Hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya, apalagi kalau ia teringat akan ucapan si kedok hitam yang terakhir tadi. Larilah cepat, aku cinta padamu demikian ucapan si kedok hitam dan sekarang ia melihat pemuda itu terjatuh ke dalam jurang tanpa ia dapat berdaya untuk menolongnya sama sekali. Si kedok hitam telah tewas. Chia, Tin Hon telah mati. Padahal, baik Chia Tin Hon, maupun si kedok hitam, telah menyatakan cintanya kepadanya, dan baru sekarang Licin tahu bahwa ia pun mencinta mereka berdua. Ia mencinta Tin Hon dan kagum kepada si kedok hitam, berarti ia juga mencinta si kedok hitam yang bukan lain juga Tin Hon. Dan sekarang keduanya telah tiada. Hanko, ia melanjutkan larinya, terhuyung-huyung menuruni lereng sambil menangis. Ia masih dapat mendengar teriakan-teriakan di atas, mereka tidak lagi mengejarnya melainkan berseru-seru memanggil nama Tin Hon dan ia mendengar ibu pemuda itu menangis. Mendengar pula suara nenek Chia yang tegas. Dia sudah mengkhianati kita. Agaknya begitu lebih baik, sudah, tidak perlu ditangisi lagi. Kita harus cepat melarikan diri dari tempat ini sebelum diserbu musuh. Licin terus melarikan diri memasuki kota Wicu. Ia yakin bahwa keluarga Chia tidak akan berani kembali ke Wicu. Ia menyewa sebuah kamar di rumah penginapan dan sehari itu ia berdiam di kamarnya saja sambil menangisi Tin Hon sepuasnya. Ia lupa makan dan lupa segalanya. Yang teringat hanya bayangan si kedok hitam klan bayangan Tin Hon muncul silih berganti. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya ia kehilangan orang yang ia cinta. Pertama, ia kehilangan Song Tian Li yang ternyata tidak membalas cintanya karena pemuda itu sudah mencintakan Chin Lan. Biarpun rasanya berat, namun ia masih terhibur membayangkan betapa Tian Li yang dicintanya hidup berbahagia dengan istrinya. Akan tetapi yang kedua kali ini jauh lebih berat. Orang yang dikasihinya, tewas dalam menolong dan membelanya. Tewas dalam keadaan begitu menyedihkan, terjatuh ke dalam jurang yang tidak tampak dasarnya. Hanko, aku cinta padamu, hanko ia mengeluh dan makin dikenang, makin banyak air matanya membanjir membasai bantalnya. Ia merasa begitu kehilangan, merasa ditinggalkan, merasa begitu kesepian, seolah hidup ini tidak ada artinya lagi baginya. Ia merasa sebagai seorang yang paling sengsara, betapa pahit getirnya hidup ini baginya, betapa menyakitkan. Duka pasti timbul kalau pikiran kita mengenang hal-hal yang telah lalu, hal yang merugikan dirinya maupun batin. Pikiran suka mengunyah hal-hal itu sehingga mengaduk hati dan mendatangkan perasaan ibah hati terhadap diri sendiri. Perasaan ibah diri inilah yang menimbulkan duka dan tangis, hati meratap-ratap merasa diri sebagai orang yang patut dikasihani, sebab seorang yang paling sengsara hidup di dunia ini. Dan duka ini kadang membuat orang tidak mau menerima kenyataan, bahkan mencela akan kekuasaan yang mengatur mati dan hidup manusia. Kalau orang tidak dapat menerima apa adanya, menghadapi apa saja yang datang dan menimpa dirinya sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat diubah lagi, maka orang itu tentu akan berulang-ulang mengalami duka yang mendalam dan menganggap bahwa hidup adalah duka. Akan tetapi seorang yang beriman kepada Tuhan yang maha kuasa, yang mengerti sepenuhnya bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaannya, bahwa tidak ada hal dapat terjadi di luar kehendaknya, orang yang menyerah terhadap kekuasaannya, maka orang demikian itu tidak akan hanyut oleh duka. Duka hanya akan menyentuhnya sedikit dan sejenak seperti awan yang lalu kemudian hilang lagi. Ia akan menyerah dengan penuh keikhlasan akan kekuasaan Tuhan, tunduk kepada apa yang dihendaki Tuhan betapa berat pun hal itu akan menyentuh perasaannya, doh dan penuh keyakinan bahwa segala yang ditentukan oleh Tuhan adalah baik dan benar. Dan kalaupun dia tenggelam ke dalam duka, hatinya akan meraih dan memegang tangan Tuhan yang selalu diulurkan untuk menghibur dan membebaskannya dari duka Tuhan Maha Kasih dan segala kehendaknya pun terjadilah. Demikian pula dengan Ligin. Gadis ini merasa hatinya hancur lebur dan perih seperti ditusuk-tusuk pedang berkarat, membuat ia tenggelam ke dalam duka dan cucuran air mata, membuatnya meratap menangis menyesali nasibnya, membuat ia sehari semalam tidak makan dan tidak tidur. Akan tetapi ia lalu teringat akan semua nasihat ayahnya kepadanya akan sikap seorang gagah terhadap malapetaka yang menimpannya. Ia tidak harus kehilangan kepribadiannya dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya, pada keesokan paginya, ia dapat melepaskan semua beban yang berat menekan hatinya itu, menyerah kepada Tuhan dan ia pun dapat tertidur pula. Dan begitu ia tertidur, begitu pikiran dan ingatannya tidak bekerja, tidak dapat mengingat-ingat hal yang terjadi, namun kedukaan lenyap bagaikan awan ditiup angin. Lahir mati adalah peristiwa yang ditentukan oleh Tuhan, tak seorang pun manusia dapat mengubahnya. Kehilangan pun pasti akan menyusul kemilikan. Yang memiliki akan kehilangan, akan berpisah dari yang dimiliki. Kalau sudah yakin akan hal ini, maka manusia hanya dapat menyerah kepada Tuhan apa yang berada di luar jangkauan kekuasaannya. Sampai di sini kisah si Dewi Ular ini selesai. Pembaca yang ingin bertemu kembali dengan licin dan tokoh-tokoh lain dalam kisah ini, dipersilakan membaca serial Raja Wali Hitam yang merupakan sambungan dari kisah si Dewi Ular. Semoga kisah ini ada manfaatnya bagi para pembaca. Tamat.